Bersama saya Satna Dewi dan Pak Tomo dari Hindu Dharma dan bahasan kita adalah nilai keimanan bagi umat Hindu terhadap wabah Corona yang sedang melanda bumi saat ini. Baik, Pak kita lanjutkan Pak pembicaraan tadi. Apa tadi Pak? Jobrio. Jobrio gimana gimana Pak? Artinya apa Pak? Bahasa yang tidak tahu itu. Bahasa lu wah-wah sih. Jobrio ini sebetulnya sudah bahasa-bahasa yang asli orang Malang ini. Oh ya artinya ya kita enggak boleh sombong, enggak boleh angkuh, enggak boleh mentang-mentang kalau awak di sini, perkasa atau sehat, enggak mungkin kena penyakit, enggak mungkin aku kena serang Corona ini. Pemikiran-pemikiran itu namanya Jobrio. Jobrio itu mendekati Sembrono juga ya Pak? Iya. Jadi karena Jobrio ini kemudian dia akan terlena. 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 Iya. Kemudian tidak melakukan apa yang menjadi protokol kesehatan, apa yang menjadi protokol kesehatan, ini bisa terjadi dia malah yang kena gitu loh. Makanya tidak boleh punya pemikiran Jobrio itu. Oke Jobrio. Iya. Baik. Terus yang kemudian? Sembrono. Oh Sembrono. Iya. Akhirnya tadi bisa Sembrono. Iya. Terus kemudian Pak? Iya. Tidak. Jadi tidak boleh takut. Oh tidak boleh takut juga. Iya. Tidak boleh takut. Pesimis. Iya. Karena kalau takut dengan musibah ini tidak bisa melakukan dharma ngurib gitu. Hmm. Jadi tidak melakukan aktivitas. Tidak bisa melakukan kewajiban. Tidak bisa melakukan hal-hal yang baik. Ini. Karena rasa takut saja yang ada dalam hatinya. Hmm. Ciot gitu ya. Hatinya ciot. Iya. Makanya tidak boleh. Iya. Semua ini tetap kita dalam kewaspadaan. Tetapi jangan lupa kita terus berserah diri kepada Sang Yahwidi. Dan berupaya jangan lupa gitu. Hmm. Jadi. Jaga kebersihan. Jaga kebersihan. Ya. Cuci tangan yang benar gitu kan. Kemudian interaksi dengan orang. Ini harus dibatasi. Batasi. Dikurangi dululah. Betul. Iya. Oke. Ya. Jadi secara sosialnya juga dapat. Secara memasrahkan kepada Sang Yahwidi juga harus seimbang. Artinya apa? Dengan wabah korona ini bukan berarti kita terus tidak bisa melakukan apa-apa ini. Jangan. Kita tetap beraktifitas ya. Itu mati tetap kita minimalisir gitu. Kita lakukan hal yang tidak penting ya. Kita tidak keluar. Tapi kemudian kalau yang penting kita harus lakukan itu. Artinya kita kemudian wis. Onok korona wu gak sembahyang wis ya. Onok korona wu gak meluk kegiatan. Nah hal-hal yang kiranya harus kita lakukan ini merupakan satu kewajiban. Menghadap sama pencipta ya harus kita lakukan. Nah di Hindu kan ada Trihita Karana itu Pak. Iya ada. Itu menjadi cara bersyukur yang ditawarkan oleh ajaran Hindu. Iya. Dalam menjaga keseiman. Apakah ada bunganya antara wabah virus yang melanda negeri ini dengan Trihita Kirana? Iya sangat ada. Sangat erat hubungannya. Gimana itu? Kan Trihita Karana itu tiga hal yang harus kita lakukan. Supaya bisa terjalin satu keharmonisan. Keharmonisan yang pertama adalah kepada Sang Maha Pencipta. Jadi bagaimana manusia ini kita yang diciptakan oleh Tuhan ini, oleh Sang Yang Widi ini. Bisa melakukan satu hubungan yang harmonis kepada Sang Maha Pencipta. Jadi harus kita lakukan sembahyang, kita harus lakukan rasa bersyukur setiap hari. Tiga kali ini kita lakukan. Oh tiga kali ya? Iya. Supaya apa? Hubungan kita ada. Jadi ada tembun, ada bahasa, kalau tidak kenalkan tidak sayang. Iya betul. Supaya kita itu disayang oleh Sang Maha Pencipta, oleh Sang Yang Widi, kita memperkenalkan diri. Supaya kita disapa, supaya kita diketahui oleh Sang Yang Widi, kita harus melakukan persembahyangan. Ini supaya hubungan kita harmonis. Harmonis supaya. Ya makanya kalau kita lakukan ini, kita wah. Membangun jalinan yang harmonis gitu kira-kira Pak. Iya betul. Jadi memang harus kita bangun ini. Tidak boleh kita terus diem saja, nanti akan harmonis sendiri, tidak boleh. Jadi tidak mungkin itu terjadi. Harus kita bangun. Kita harus ciptakan. Ciptakan dengan cara-cara yang seperti yang tadi kita sampaikan itu. Itu yang pertama ya? Jadi membangun jalinan yang mesra. Yang mesra. Yang mesra. Betul. Ya. Itu betul. Ya. Pastinya dengan kekasih itu kan harus mesra. Ini kekasih itu. Makanya kita harus sapa. Tidak. 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 Ya. Tidak boleh. Yang harus. Tidak boleh dilakukan ada enam. Jadi tidak. Tidak melakukan apa itu namanya mengumbar nafsu. Terus kemudian tidak membunuh. Tidak iri. Ya. Oke. Kemudian tidak mengucapkan hal yang yang buruk kepada orang lain. Ini. Jadi. Ehm. Ada enam. Enam sila ini. Enam sila. Ya. Enam larangan catripu. Yang ada dalam diri kita. Yang harus di hindari gitu. Jadi musuh sebetulnya itu. Ya. Musuh. Musuh dalam diri kita. Ada bahasa yang itu dalam bahasa kuna. Ehm. Musuh kita itu ada enam. Catripu. Tan Madoh. Ringawa. Jadi ada enam musuh. Sebetulnya musuh kita itu tidak jauh dari badan kita. Dalam diri kita ya. Ya. Dalam diri kita ya. Ini yang harus kita lakukan. Ya. Kenalan terus di hindari. Dikenal dulu ya. Ya. Itu tadi kan mengenali enam. Mengenali enam itu. Kemudian kita dihindari. Tidak membunuh. Tidak mencacimaki. Tidak iri. Kemudian tidak bohong. Ya. Kemudian tidak. Tidak. Masukkan yang mengganggu kesadaran. Mabuk. Mabuk. Moha itu. Moha ya. Iya. Matsarya. Ya. Ini harus dihindari memang. Ini satu larangan yang harus dihindari oleh kita. Sebagai umat yang mestinya harus patuh. Ya. Kenapa kita harus patuh pak? Kalau kita langgar kenapa pak? Ya. Otomatis ini kan menenam karma yang tidak baik. Oke. Karma perbuatan yang tidak baik. Ya. Dan akhirnya nantinya. Ya kesedihan. Kesedihan. Oh. Yang kesedihan. Kesengsaraan. Ketidakdamaian ya. Ya. Yang harus diterima. Karena menanamnya juga sudah tidak baik. Gitu. Oke. Jadi ini yang harus dilakukan dalam kewajiban kita itu. Melakukan trihita karana. Hubungan kita dengan sama pencipta. Ya. Kemudian yang kedua. Hubungan kita sesama manusia. Hmm. Ini harus kita harmoniskan. Bagaimana caranya ya kita melakukan. Hubungan yang sosialnya yang bagaimana yang baik. Gitu. Ya. Menanggapi masalah ini. Masalah korona ini ya. Otomatis kita tetap ada hubungan yang baik. Tetapi ada batas. Gitu. Secara fisik. Ya. Secara fisik. Tapi batin kita tetap ada. Itu. Si makrama yang baik. Dan yang ketiga adalah hubungan kita dengan alam. Nah. Menyangkut masalah alam inilah yang intinya umat Hindu itu sebetulnya kepingin menyeimbangkan ini. Supaya alam ini seimbang. Jadi umat Hindu itu memang punya satu tugas menyeimbangkan. Jadi. Bagaimana. Supaya ini ada keseimbangan. Maka ada upacara-upacara yang harus dilakukan. Ini. Bukan. Musrik. Leni itu ya Pak. Bukan. Bukan. Satu contoh ini ya. Yang harus dilakukan. Eee. Karena. Ini. Menjelang nyepi ini kan harus ada beberapa rangkaian yang harus dilakukan. Seperti di Balai Kambang. Dengan banyak orang. Ribuan orang. Nah ini karena Bapak Presiden. Kemudian Gubernur dan Bupati Pemerintah Daerah juga sudah memberikan satu. Apa ini namanya. Instruksi ya. Instruksi untuk. Untuk tidak melakukan keramaian dulu ya. Hal-hal yang menyangkut masalah pengerahan masa. Ini kami sebagai majelis juga menghormati. Juga patuh. Ya. Maka. Konsepnya kami itu sebetulnya di Hindu itu ada dua. Hmm. Jadi. Kita harus melakukan Dharma Agama dan Dharma Negara. Ya, ya, ya. Jadi Dharma Agama kewajiban kita sebagai seorang beragama harus kita lakukan. Tapi Dharma Negara kepatuhan kita kepada guru wisesa ini juga harus kita lakukan. Guru wisesa ya. Kalau kewajiban sebagai orang beragama ini guru swadiaya. Guru swadiaya. Ya. Oh, guru swadiaya. Oke. Baik. Pak. Virus Corona ini mengubah interaksi agama di dunia, Pak. Tadinya yang gemar salaman, pelukan gitu. Tiba-tiba dibuat tanpa ada sentuhan nih. Begitu pula dengan tata cara ibadah. Bagaimana Bapak menanggapi hal ini, Pak? Oke. Baik. Jadi jawab dulu ya, Pak ya. Baik. Bagaimana kesan atau apa yang dipikirkan oleh umat Hindu mengenai hal ini? Kita akan bahas setelah satu. Jangan kemana-mana. ayat. Baik. Aaaak. Byadah. Ya adalah Tati-Tatsang. Ya adalah Tati-Tati. Ya.